Topik kita hari ini tentang Ini menulisnya salah harusnya OCEG ya OCEG itu adalah badan Atau organisasi nyerlabak Yang mencetuskan GRC Jadi kata GRC itu Pertama kali dicetuskan oleh OCEG Open Compliant and Ethnic Group Dharusnya ini kebalik OCEG Open Compliant Ethnic Group Pada tahun 2009 Mengusulkan kata integratif GRC Ilmunya ini Menggabungkan antara orang IT Dengan orang finansial Ekonomi dan bisnis Tidak mudah menggabungkan orang IT dengan orang bisnis Apalagi dengan orang finansial Mengapa tidak mudah? Karena nilai value tidak sama Kadang-kadang di IT itu ada nilai value Lebih banyak kepada informasi Sedangkan orang IT Mungkin lebih banyak kepada si tim Pengelolaan digabungkan Jadi ilmu mengorganisasi Dan mengontrol organisasi Ini sejarahnya OCEG ini badan non-profit Yang fokusnya menyingkatkan ilmu matakulah ini Yaitu government, risk management, dan compliance Sebetulnya OCEG itu tidak dapat disebut standar Karena kan dia badan nirlabak Nirlabak itu tidak bisa mengeluarkan yang namanya standar Tapi karena prinsip-prinsipnya mirip seperti standar Standar itu adalah sesuatu yang belum tentu terjadi Tapi semua bagian diolah Dari yang pernah ada sampai yang tidak pernah ada Dari yang likelihoodnya adalah sering sampai yang jarang sekali Jadi dia dianggap sebagai standar Sebetulnya secara konsep bukan standar Karena tidak merupakan badan yang khusus Yang sudah ditetapkan Tapi ini badan yang hanya perkumpulan orang kerjasama Tahun 2009 Dan dimengasulkan yang namanya Integrated GRC Isinya mengenai proses standar Ada standar teknik Dikembangkan oleh para pakar Yang sudah mengelola perusahaan dengan banyak Pada para pakar CEO, CEO, CRO, ngumpul Bagaimana sih menuangkan cara mengelola perusahaan yang baik Mengajarkan kepada orang-orang muda Bagaimana caranya? Mencetuskan beberapa kriteria evaluasi Matrix atau variable ukurnya apa sih? Kalau kita ingin tahu suatu perusahaan itu efektif Efisien Bagaimana membuat laporan Bagaimana panduan untuk memaparkan kepada orang lain Disclosure Bagaimana tool teknologi Supaya kita bisa melakukan benchmark terhadap diri kita sendiri Atau benchmark kepada kompetitor Mereka berkumpul Kemudian mereka menentukan bagaimana praktek melakukan secara komunitas Jadi secara grup mereka melakukan suatu pembuatan dari panduan Panduannya bagaimana membuat tool secara online Mereka menggunakan bahasa pemunggaraman SML Jadi zaman dulu itu pakai SML karena belum punya PDF-nya Gratis karena prinsipnya adalah open Open berarti gratis Maka buat SML-nya semua orang bisa mendownload Bisa membaca Mengkolaborasikan semua yang terlibat Yang sudah sifatnya adalah sejumlah profesional Gabungkan akhirnya Mereka menjadikan satu ilmu baru Namanya GRC Berkembang di sekitar 15.000 anggota 46 negara termasuk Indonesia Dan sekitar 66 ilmu Jadi ilmu ekonomi, ilmu organisasi, manajemen, bisnis, IT gabung Dan katanya kalau menguasai mata kuliah ini Ya bisa menguasai semua mata kuliah yang ada di siti formasi Karena menggabungkan semuanya Berapa program studi yang namanya manajemen bukan magister Manajemen siti formasi Isinya adalah sebetulnya GRC Sebetulnya Hanya lebih banyak kemana Apakah ke G-nya, R-nya atau kepada C-nya Ini logonya Logo O-C-E-G-nya Isinya merupakan integrasi dari beberapa ilmu Ini ilmunya Yang pertama ini ketiga yang utama Government Management Compliance Atau Legal Management Ditambah dengan Human Capital Human Capital ini tidak ada di Koso Jadi kalau kita lihat Koso, dalam IRM itu tidak ada yang mengenai pengolahan sumber daya manusia Management Ethic Bagaimana mengajarkan orang jangan korupsi Jangan melakukan fraud Jangan melakukan tindakan yang melanggar segregation of duty Tau ya, segregation of duty Dia melakukan proses dari awal sampai akhir Dia sendiri mempunyai keluasan yang melebihi Itu bisa menjadi akar dari korupsi atau akar-akar dari beberapa kecurangan Internal audit, keamanan, quality management Management proyek IT tetap di bawah Dan Financial and Resort Planning Ini sangat berguna Terutama kalau ternyata tujuan utama dari perusahaan tidak tercapai Ada yang disebut dengan contingency plan Jadi kalau tidak tercapai Setidaknya tujuan keduanya tercapai Itu di mata kuliah Biasanya di dalam mata kuliah strategi Kalau kita mengejar satu tujuan utama tidak tercapai Setidaknya apa? At least-nya apa? Namanya contingency plan Setidaknya bisa apa? Aset yang bisa membantu apa? Kalau setidaknya yang utama tidak tercapai Tercapai tujuan utama yang kedua Itu contingency plan dipakai Menggunakan ilmu GRC Untuk proses strategi Yang sekarang Tahun 2015 Tadi kan tahun 2009 Lebih banyak keistilahnya adalah Principle Performance Bagaimana meningkatkan kinerja Kalau ingat yang namanya government Itu isinya ada lima Ada value delivery Ada alignment Ada risk management Risk management And performance management Nah diambil yang terakhir Yaitu di bidang kinerjanya Jadi government diambil di bidang performance Kalau ini sama Karena performance Merupakan bidang pilar kelima Dari governance Ada lima Value delivery Alignment Risk management Risk management Dan performance management Yang dipilih dari government adalah Performance Untuk yang tahun 2015 Ini ada 10 hal yang baik Yang akan diberikan Kalau GRC ini dipakai Kalau kita gunakan Seti yang Tahun 2015 Yang diusung adalah Principal performance Itu ada 10 Mencapai bisnis dengan Baik disini Nah disini Menjamin bahwa risiko tersebut Diperhatikan Supaya sasaran dan Rencana strategis Tercapai Kan tidak mudah Terutama kalau perusahaan sudah tua Makin berkembang Atau perusahaannya Menyebar Ini tidak mudah Mengembangkan budaya Bagaimana menciptakan Duplikasi dari budaya Supaya Yang bekerja Nyaman Orang yang menggunakan Fasilitas layanan Juga merasa percaya Kemudian bagaimana Nah Saya mempelajarinya hari ini Coba lihat dari semua ini Mana yang paling cocok Di perusahaan kita Atau mana yang kurang Jangan dibaca semua Capek kalau dibaca semua Mana di perusahaan kita Yang paling kurang Kurang yang mana Karena cara membelajari GRC Itu melihat yang kurang Oh ini masih kurang Atau masih lemah Ini yang ditingkatkan Jangan dibaca semua Mempersiapkan Atau mempelindungi organisasi Mungkin ada beberapa hal-hal yang Bisnis prosesnya menyebabkan Beberapa kerugian Yang kita efisensikan Jangan sampai Timbul-timbul resiko Yang seharusnya bisa dikontrol Tapi tidak dikontrol Mencegah, mendetect Mengurangi semua Kerugian-kerugian Atau kelemahan Ini kita bisa gunakan Swat analisis Memotivasi Dan menginspirasi Jadi Diberikan insentif Reward Jadi kata GRC Tidak bisa kita mengelola sistem Tapi Tidak ada Penghargaan Berilah penghargaan Berilah reward Jangan kebanyakan Reward ya Sewajarnya saja Reward Jadi jangan juga Ada punishment terlalu banyak Tapi sebuah jalan saja Inisiatif ataupun reward Kepada karyawan teladan Atau yang sudah mencapai goal Target Goldnya sudah tercapai Berikan reward Kemudian selalu Bisa Jangan Jangan stress Tapi angka-angka Bahwa yang mengelola strategi itu Seperti suatu permainan Menghindari Pengalaman-pengalaman Menghindari Kesalahan Jangan sampai melakukan Kesalahan yang sama Karena kalau belajar Dari permainannya Kan bisa sampai Pas pertama kali game over Belajar lagi Menang lagi Sampai menang terus Diulang-ulang Seakhirnya mereka tahu Bagaimana sih Cara terbaik Untuk mengelola Supaya sistem tersebut Berhasil mencapai tujuan Nah Rupanya anak sekarang Saya suka membiarkan Mereka bermain Silahkan bermain Tetapi tujuannya harus menang Jangan sudah menang sebentar Ditinggal ganti ke game lain Jangan sampai menang Sampai beres Itu akan melatih mereka Untuk supaya bisa Memotivasi dirinya Mencapai tujuan Berkompetisi dengan temannya Mencapai tujuan Dan tidak Selamanya game over Langsung stop Jangan sampai Kalau ada kesalahan Sudah Ganti Tidak mau lagi Mengejarkan proyek yang sama Jadi proyeknya sampai Bisa berhasil Meningkatkan responsiveness Dan efesensi Tanggung jawab ya Tanggung jawab terhadap Perusahaan seperti apa Supaya Kalau ada tanggung jawab Akan bisa memberikan Hasil yang lebih baik Responsif berarti Menerapkan kapabilitas Yang membuat organisasi Secara keseluruhan Lebih menanggapi Nanggapan ini bisa Proaktif Berarti sudah siap-siap Sudah menyiapkan payu sebelum hujan Bisa Reaktif Setiap ada masalah Langsung dikerjakan Tapi kalau bisa Adalah pegabungan Karena kalau proaktif Kan harus menyediakan aset Cukup banyak Tentu terpakai Tapi kalau reaktif Tuga bahaya juga Harus beli aset secara mendadak Kita tengah-tengah lah Antara proaktif Dengan reaktif Jadi sudah siap-siap Berapa aset yang diduga Bakal terganggu Kita siapkan Jangan sampai terganggu Kalau misalkan Server Bakal digunakan Banyak orang Kita siapkan backupnya Jangan sampai keganggu Jangan sampai jadi masalah Yang terakhir adalah Mengoptimalkan Suatu keuntungan Return itu berarti keuntungan Apa sih value Yang harus dimaksimumkan Secara ekonomis Apa? Jadi kata orang ekonomi Bercuma buat sistem Kalau nggak bisa Nggak bisa menghitung Untungnya Di sini kalau ada jadi Programmer membuat sistem Maka owner-nya akan tanya Kalau saya buat sistem Apa untungnya? Harus ada nilai Yang menghasilkan uang Apakah dengan sistem Menjadi lebih baik? Misalkan kita pakai marketplace Ya Itu akan membuat Kita nggak perlu repot-repot Mengadakan seller Karena setelahnya kan otomatis Para pengunjung datang sendiri Ke marketplace Tidak perlu ditawar-tawarin Itu menguntungkan Karena tidak perlu bayar seller Tidak perlu bayar apa namanya? Sales Salah Sales Dan kan dengan marketplace Orang datang berkunjung sendiri Nggak perlu ada sales door-to-door Nah itu sistem berarti menguntungkan Mengurangi Cost dari sales Misalkan seperti itu Para pembuat sistem Harus tahu Menceritakan Apa sih untungnya? Apa kegunaannya? Jangka pendek Jangka depan? Nah gambarnya punya sekali Sekali lagi Cara belajarnya Jangan dibaca semua Lihat mana sih Yang di perusahaan kita yang lemah Cara membacanya Itu dari lingkaran keluar Makin masuk ke dalam Maka semakin masuk terintegrasi Jadi boleh dibaca Dari yang C-nya dulu Contact and culture Pertama kali Mengembangkan budaya kerja Mohonnya seperti apa Budaya kerja Apakah pekerjaan Harus dikerjakan tepat waktu Atau mungkin Bola eklaransi Apakah mengerjakan program tersebut Timnya harus sama terus Sampai solid Atau boleh pindah-pindah Apakah mengerjakan software tersebut Harus dikerjakan secara tim Atau dipecah-pecah Itu tergantung budayanya Kembangkan dulu Budaya kerja Apa sasarannya Boleh loncat dulu Ke yang bagian O Ini dari setiap bagian Ini ada lagi sub-nya Organize and oversee Operasi berarti mencermati Jangan hanya sekedar Mengelakukan Organisasi Tapi cermati Apa keluarannya Siapa yang bertanggung jawab Siapa yang punya peranannya Jangan sampai ada yang Tumpang tinggi Tumpang tinggi pekerjaan Apa masalahnya Kalau tumpang tinggi Nanti Saat dibutuhkan Dia tidak akan memberikan Tumpang tinggi yang baik Karena pekerjaan Terlalu banyak pekerjaan Boleh bercerita Kepada Misalkan tadi Kasus yang Tujuan utama Tidak tercapai Pasal kita menunjukkan Kontengensi plan Kita tanya Kenapa tidak tercapai Oh karena Terlalu berat Atau waktunya terlalu dekat Menyesakannya tidak bisa Tepat waktu Oh kalau begitu Berarti target kedua Minimal apa Mungkin disini Suka pernah disuruh Oleh bosnya Kerjakan program ini Dalam satu bulan Atau dalam dua bulan Ternyata dalam dua bulan Tidak selesai Nah kita gunakan Pantengensi plan Ya sebetulnya Apa sih yang dikerjakan Outcome yang disesat apa Mungkin ada target kedua Yang lebih baik Coba lihat Sebentar disini Mana yang mungkin kurang Di dalam kosong Itu yang tidak ada Adalah P5 Ini adalah Human Capital Incentive Itu tidak ada di kosong Prevent and promote Ini tujuannya Untuk melindungi Jangan sampai Ada kebijakan Yang membuat Awareness kepada Manusia tersebut Hilang Jangan sampai Memelihara hubungan Dengan stakeholder Melakukan pengontrolan Pencegahan terhadap teknologi Jangan sampai Teknologi tersebut Ternyata Malah terlalu besar Total cost ownershipnya Mencegah Jangan sampai Ada barang-barang Yang rusak Karena cuaca mungkin Risiko-risiko ini Sebetulnya ada Di dalam kosong Kecuali P5 Jadi yang P1 P2 P3 ini Sudah di kosong Tapi kecuali P5 Tidak ada Mengakses Dan Melainkan Menyelaskan Antara Ini ada di kosong Ada risk identifikasi Reanalysis Reoptimation Ini juga ada Respon And resolve Ini semua ini Diajarkan Dan cara mengajarkannya Kita evaluasi dulu Perusahaan kita Lemah di mana Mungkin kita Tadi lemah Di bagian Krisis response And recovery Jika ternyata Target utama Tidak terkejar Kita tidak punya Contekensi plan Pandangkan Contekensi plan Misalkan Target saya Mencapai Rp2.000 Dari pembeli Ternyata Tidak capai Karena sekarang Lagi Penyelesaian Transisi Dari COVID Tidak selesai Oke Sebenarnya Kalau target utama Tidak tercapai Kita lakukan Target kedua Cepat-cepat Ganti Dari target Tidak dapat target Ganti Memangnya Contekensi plan Remediation And discipline Ini proses Untuk proses perbaikan Jika ada kesalahan Jangan sampai Terurang lagi Pelajar di kesalahannya Ceritakan Transport knowledge Kadang-kadang Orang tidak Mau mentransport knowledge Kesalahan Gak apa-apa Terbuka Harus fair Dalam GAS ini Kita terbuka Transparan Ceritakan Kita salah disini Kemungkinan penyebabnya Apa Jangan diulangin lagi Ini sering sekali Punya grup-grup Komunitas Sehingga GAS ini Tidak harus Satu departemen besar Tidak perlu Dia hanya Di sifat transparan Mungkin kelompoknya Ganti-ganti Bisa dari Chief Risk Officer CRO Bisa SEO Mereka bisa Bagian-bagian Ngambil dari beberapa Orang tersebut Kumpul diskusi Mereka jadi orang-orang Yang mendiskusikan Sebetulnya Perusahaan Bagaimana sih Sekarang Pada saat COVID Banyak sekali Perusahaan yang tidak Membuat grup Seperti ini Bagaimana cara Sekarang kiat-kiatnya Selama musim COVID ini Bagaimana Pembelian Turun Produksi Agak susah Karena masih ada Larangan untuk Masuk ke pabrik Impor Juga susah Tapi kita harus Tetap Sustainable Diskusikan Kerompok ini Orang-orang pintar Mungkin Urusan dari MSI Bakal kumpul Dengan grup-grup yang lain Diskusikan Ingat ilmu ini Mana yang bisa kita atur Supaya setidaknya At least target kedua Tercapai Daripada sama sekali Zero Zero target Ada satu yang tercapai Apalagi ya Detect and listen Mendeteksi Dan kita Melakukan proses Untuk Mengawasi Disitu berarti Mengawasi dengan sesama Ini proses Misalkan ada Komplain Ada feedback Jangan sampai Suatu masukan Berupa Komplain Berupa whistleblow Ada orang yang menceritakan Kelamaan dari sistem Karena ada kesalahan Jangan sampai Tidak ditanggapi Cepat-cepat ditanggapi Misalkan Barang tidak terkirim Dengan baik Padahal sudah dikemas dengan baik Berarti ada sistem Yang kurang baik Bagi Kita mendeksi Jauh-jauh hari Jangan sampai terjadi Ini tahun 2009 Dikenal dengan Integrated GRC Waktu ini diajarkan Masih menggunakan Integrated GRC Tahun 2009 Kalau sekarang Menggunakan yang 2015 Yang diusungnya Bukan lagi integrated Tapi yang diusungnya adalah Ini nanti silahkan baca Ini tadi yang sudah saya ceritakan Secara detail Ada beberapa Sub-sub dari setiap komponen Misalkan ini Cepat-sub Tiga Ada bagian-bagiannya Menganalisis Budaya etik Menganalisis bagaimana Kepemimpinan secara etik Menganalisis budaya risiko Nah ini Ada beberapa sub-nya Dari setiap bagian Yang mempelajari ini Tentunya calon-calon Dari seorang CEO Jadi kalau mau jadi CEO Jadi CEO Kan dia harus tahu Bagaimana sih Membuat perusaha tetap bertahan Dia harus punya ide-ide cemerlang Pelajari ilmu ini Kalau manajer Bukan gak terlalu butuh Tingkatnya kan Bukan strategis Nah ini harus ngomong Sama orang bagian finansial Saya punya ide begini Bisa gak? Nah dijadikan satu budaya Budaya yang paling bagus Sebagai budaya risiko Sebelumnya kita tahu risikonya apa Kita tentukan identifikasi Jangan kita berani mengambil Satu kebijakan Karena sudah tahu risikonya Jangan sampai mengambil kebijakan Tapi risikonya Belum dilakukan identifikasi Menganalisis keterlibatan Dari Dewan Direksi Siapa saja yang harus terlibat Jangan sampai Dewan Direksinya Tidak kompeten Jadi kalau nanti Bukan orang-orang yang memang Di bidangnya Ya ganti lah Tidak bisa Keluarga masuk Kalau dia tidak kompeten Tidak bisa Menganalisis budaya Tata kelola dan Siklus dari manajemen Siklus dari manajemen Merupakan satu siklus Karena ada feedback yang masuk Dilakukan lagi Siklus minima Siklus Yang planning Doing Control Siklus daming Planning Organize Controlling Access controlling POAC POAC Jadi planning Organize Access And control POAC Itu minimal Lakukan hal seperti itu Satu feedbackan lagi Masalahnya Harus terbiasa punya budaya Ngobrol Bercuma kita Menyuruh-nyuruh Tapi gak pernah Minta feedback kepada bawahan Tanya sebetulnya Yang saya tugaskan Apakah terlalu tinggi Apakah terlalu sukar Atau butuh lagi tambahan Apakah butuh hardware Kadang-kadang Kalau kita jadi manajer Jadi seo Suka lupa Karena kalau di sini Di kelas ini Ada yang jadi seo Jangan lupa pesan saya Kadang-kadang kita lupa Karena sudah terlalu tua Perusahaannya Sampai kita pikir Semua tahu sama tahu Padahal tidak Harus komunikasikan Kenapa tidak bisa Kenapa bisa Apakah perlu bantuan Apakah perlu digabung Atau ada ketidak sesuai Dalam tim Bisa saja Kita menyuruh tim berkelompok Mengajarkan suatu masalah Tidak sesuai Mudipasakan Sudah tidak bisa Itu sistem Kelompok yang Impedimen Impedimen berarti Mudipasakan Gak akan bisa selesai Karena memang Tidak sesuai Jangan dipasakan Jangan pikir mereka Bisa melebuh jadi solid Kalau memang karakternya berbeda Harus kita ganti Sama ini juga Yang dari bidang O Itu ada beberapa Sebagian Saya tidak akan jelaskan Mungkin kalau akan lelah Silahkan baca saja Ini sudah saya berikan Di Atesment Ini 0241 Menimisikan peranan Dan responsibility Dari setiap aktivitas Jadi bagaimana Metodologi Mungkin yang menjadi masalah Metodologi Mungkin yang menjadi masalah Adalah Mendotifikasikan resiko Mungkin yang menjadi masalah Adalah implementasi Apa sih sebuah masalah Kita harus pelajari Itu masalahnya apa sih Sebetulnya Apakah karena kita tidak punya Si tim hotline Untuk customer bisa memberikan feedback Atau kita tidak punya apa Di sini Apakah kita tidak bisa Meninvestigasi sebetulnya Solusi yang terbaik itu seperti apa Apakah kita tidak punya tim Yang bisa memelihara kinerja Atau tidak ada tim evaluasi Paling banyak di perusahaan Tidak punya tim evaluasi Karena kalau di evaluasi Berasa di audit Oh soalnya di audit Paling betul Harusnya ada evaluasi Baik oleh internal audit Atau orang memang khusus Di biaya evaluasi Kalau tidak ada yang mau evaluasi Pertama mungkin karena sungkan Orang Asia biasanya sungkan Kalau ada yang mau evaluasi Harusnya ada Daripada kita menyewa External audit yang mau evaluasi Lebih internal audit yang mau evaluasi Sebetulnya titik utama di mana Titik lemah di mana Titik pemborosan di mana Kalau negatifnya Titik membuat proyek IT tersebut Terhambat di mana Apakah dana cairnya terlalu lama Atau timnya dipakai di mana-mana Sehingga orangnya Tidak di satu proyek Atau bagaimana Kita evaluasi Dari sana kita gunakan Teknologi yang membantu Jangan berlebihan Jangan sampai teknologinya Membeli hardware yang Jadi Tidak dipakai Sayang sekali Ini yang tidak ada di Koso Itu melakukan proses mengembangkan Postal ini berarti Kita mengembangkan Orang-orang muda Jadi di tunas-tunas muda Kita kembangkan Kepemimpinan yang memiliki etik Ada etika baik Ada dari sisi manajemen Diambil kebaikannya apa Dari sisi IT Etika kebaikannya diambil apa Dikumpulkan untuk menumbukkan Orang-orang muda Supaya mereka Penyakitkan pimpinan yang baik Sehingga perusahaan dapat terus lanjut Dipimpin oleh orang-orang muda Mengambangkan evaluasi Bersama insentif Ada promosi Kalau ada perusahaan IT maupun non-IT Sudah tidak ada lagi Insentif atau promosi Berarti perusahaannya sudah mulai sakit Tidak ada Promosi bagi seseorang Untuk naik jabatan Tidak ada insentif Kalau dia menghasilkan pekerjaan yang baik Berarti sudah ada yang masalah Kenapa tidak masalah? Berarti mereka tidak memberikan Pemberdayaan sumber manusianya Mengembangkan kompensasi Mungkin kalau ada yang Ada yang sakit Uangnya dipotong Tetapi Dia bisa memperoleh dengan cara lembur Kembali lagi uangnya Mungkin ada yang mengerjakan pekerjaan Sangat panjang Dari 3 bulan tidak berhenti Kita kompensasi Dikasih gebur 1 minggu Ada kompensasi Beberapa orang mengatakan Ini membuat pekerja menjadi malas Tetapi ini juga bisa sebetulnya membantu Memotivasi Karena IT itu aktivitasnya manusia Jangan pikir kita Ilmu GRC ini Cuma hanya sistem Manusia yang terlibat Kalau kita mulai tidak betah di perusahaan Tidak ada insentif Tidak ada pengembangan Tidak dipikirkan bagaimana karyawan kita bisa bertumbuh Bagaimana track record dia sampai jadi CEO Jadi manager Berarti perusahaan sudah salah Perusahaan harus membiarkan orang-orang muda Orang-orang pintar Itu menepati posisi yang tepat Disebut dengan foster ethical leadership Jadi disini ada juga manajemen Karena hal yang baik dari manajemen Gabung dengan hal yang baik di dalam IT Gabung dengan hal baik di bidang finansial Jadi satu Yang punya GRC Tapi belum selesai Tahun 2015 sudah ada versi baru Ini yang diusung adalah Driving Principal Performance Jadi kalau tadi integratif GRC Ini diusung lagi yang baru Tahun 2015 Ini baru saya upload tadi Tadi isian Merupakan kalau yang pertama disebut dengan buku merah Kalau yang versi 3 kosong disebut dengan buku burgundy Merahnya agak tua Burgundy Jadi burgundy book Isinya dikemas menjadi 4 Jadi tadi banyak sekali kan Kepas Belajar mengenai internal konteks Internal konteks Belajar mengenai culture Dan pelajarlah check holder Anda Sesuaikan alignment kan dengan arahan dari perusahaan Apa sih value-value yang menjadi target Apa sih value ekonomi yang bisa dikejar oleh value IT Alignment kan Setelah itu assessment Sesuai sejauh mana kita bisa memperbaiki di kemudian hari Performance Performance Tadi Jadi mau melakukan performance dari sisi pengontrolan sistem Jangan sampai ada terjadi kesalahan Jangan sampai ada risiko yang muncul Sampai kepada manusia Performance Monitoring Review Menggunakan monitoring Assurance dan improvement Jadi di dalam GRC capability model Untuk yang 2015 Namanya sama-sama GRC capability model Tapi yang diusung di 2015 versi 3.0 adalah Principal performance Ini juga sama Ini saya kasih Di LMS Bisa lihat Apa saja sih Jadi kalau yang tertarik Cara bacanya jangan semuanya Pilih dari bagian data isi Mana bagian yang paling menarik bagi perusahaan kita Kalau jadi sejauh itu tidak pernah sejauh itu mempelajari hal yang terlalu banyak Dicari apa sih yang paling penting Paling prioritas Kerjakan Ini ada gambarnya Jadi cukup panjang untuk mencapai suatu perusahaan yang solid Yang sehat Yang timnya sudah bagus Cukup panjang Ada koreksi di sini Ada koreksi juga di sini Ada perbaikan ulang Ada yang mencari nilai value Dicatat menjadi best practice Panjang Sampai perusahaan tersebut menjadi punya positif yang baik Mengapa beberapa perusahaan asing menjadi sangat baik Dibandingkan perusahaan di dalam negeri Mungkin karena pengalaman mereka mengolah ini Kita pun kalau mungkin sudah 10 tahun 20 tahun Kita akan menjadi baik kalau kita mengolah Tapi juga organisasi yang terlalu tua itu bisa membuat malah organisasi yang jadi buruk Contohnya pihak atas tidak bisa mengetip segini pihak bawah Karena sudah terlalu tua Jarak mereka terlalu jauh Tidak punya sistem mengetahui yang di bawah Itu karena terlalu jauh Perusahaan sudah terlalu tua Jadi kalau kita perusahaan yang terlalu tua Seharusnya menjadi lebih baik Tapi banyak saja perusahaan yang sudah terlalu tua Itu menjadi kurang baik Karena mereka lupa mengevaluasi Waktu dulu saya di mana Basemaking ke dulu Sekarang di mana Dulu data bisa diproses sekian data Sekarang bagaimana Dulu punya pelatihan dari kepemimpinan Sekarang bagaimana Nah mereka lupa memproses Jadi kalau evaluasi tadi tidak dilakukan Perusahaan yang semakin tua itu malah jadi semakin jelek Dibandingkan perusahaan yang masih baru Maka banyak orang ingin membuat perusahaan baru Karena tidak bisa mengolah perusahaan tua Ada perusahaan sampai puluhan tahun Sudah ada di sini Di Indonesia ada Ya mungkin karena Mereka melakukan hal-hal cukup banyak Empat bagian yang Domain yang utama adalah Belajar Menyesuaikan dengan Value business, value IT Pertahankan kinerja Evaluasi, review Yang sering kurang adalah ini Menilai kinerja Juga kurang Hanya punya learning and land Tidak berhasil Silahkan pikirkan perusahaan kita sebetulnya Apakah kuat enggak Pernahkah mengevaluasi kinerja Pernahkah membuat laporan untuk perbaikan Kadang-kadang kalau sudah terlalu lama Perusahaannya lupa melakukan review Butuh orang-orang tertentu Maka mereka menyewa Orang-orang eksternal untuk mereview Karena mereka sudah Terlalu besar perusahaannya Dan Tidak tahu bahwa itu penting Seperti ini Ini kata Di dalam 2015 ini Nanti ada Ini bukunya Burgundy booknya Nanti silahkan Baca-baca Sekali lagi bacanya Lihat bagaimana yang berhubungan dengan perusahaan kita Belajari Misalkan Umur segini Setelah lulus Dua tahun lagi Maka setahun lagi Ada perusahaan yang bertanya Mengapa kamu jadi pimpin perusahaan saya Untuk cabang Sumatera Semuanya Dulu ada masalah saya itu Jadi bidangnya adalah Customer Recept Management Lagi testis Sudah mau lulus Dan minta cuti Saya bilang kenapa minta cuti Saya diminta Untuk megang Sesumatera Di bidang Klinik Jadi bidang obat-obatan Sesumatera Mengatur Bagaimana CRM-nya Itu pekerjaan yang besar Terus dia tanya Saya sanggup Ya sanggup ilmu sudah ada Dia orang termuda Yang menjadi Di antara beberapa SEO Termuda Lulusan dari MSI Ya ilmunya ada Jangan kuatir Kita ilmu ada Mungkin orang tidak percaya sama kita Saat kita baru bertemu Tapi setelah kita membahas Menggunakan bahasa yang bagus Menggunakan etika yang bagus Sistematis Evaluasi setiap saat Mungkin orang-orang yang sudah SEO tua itu Tidak pernah mengevaluasi Kita evaluasi Kita bandingkan Basemaking Comparing Ilmu ini ada di sini Pakalah ilmu ini Bukan sekedar mata kuliah Tapi pakai sebagai ilmu Kita menjadi Seorang manajer yang handal Setelah didata oleh OCED OCEG Salah Ini artinya OCEG Salah ketik Bahwa ternyata banyak sekali Untuk organisasi yang sudah tua Itu ada informasi yang tidak sampai Atau atasan tidak pernah mau tahu Bagaimana di bawah Karena sudah tua Menjempan risiko hanya sekedar aktivitas Tapi tidak digunakan sebagai feedback Dewan direksi ini Beberapa dewan Menyucuri beberapa strategi Tetapi tidak tepat Bagaimana cara menghitung Variable Kinujanya Matriksnya Apakah strategi ini tepat atau tidak Misalnya saya punya Strategi untuk Unicom Mencari mahasiswa S2 Dengan cara Mencari S1 yang sesuai Berhasil Mendapatkan mahasiswa Dua kali lipat dari yang sekarang Kita evaluasi Apa variablenya Apakah karena kita Menyampaikan dengan baik Atau karena leaflet Atau karena ada jalur hotline Apa sih matriksnya Kita kepadangkan Setelah berhasil Kepada evaluasi Pasal berikutnya Ternyata marketing kita Jagal Kita tidak tahu kenapa salahnya Atau membuat program Membuat program Untuk pemerintah Bagus Dalam bentuk web Berhasil Banyak digunakan Tapi pada saat kita Mengubah sedikit Bentuk programnya Tidak ada yang memakai Apakah cara manajemennya Ada yang kurang Terlalu loncatnya Terlalu ekstrim Sehingga orang tidak memakai Padahal kita pikir sama saja Kita lakukan matriks Apa sih sebetulnya Strategi yang dapat diulang-ulang Namanya menjadi best practice Reconstruct strategi diulang Hasilnya dapat diprediksi Selalu baik Namanya best practice Maka kita harus cari Beberapa best practice Itu salah satu strategi Yang kiat-kiat yang bagus Kalau diulang Hasilnya bagus Best practice-nya apa Remuneration system Have not been closely related Semua sistem-sistem Yang melakukan kependataan Itu tidak sesuai dengan strategi Atau setiap yang mengambil data tadi Tidak dipakai Dari data yang dikumpulkan Data kemajuan Data program Data proyek Berapa lama dikerjakan Tidak dipakai Bercuma Tidak dievaluasi Kenapa ada mata kuliah Data sahenya Mungkin karena Orang tertentu sudah lupa Bahwa data tersebut Bisa dijadikan keputusan Meskipun kita tahu Ada mata kuliah tersebut Tapi kadang-kadang kita suka lupa Dari hasil evaluasi Juga dikatakan Oleh OCEG ini Banyak keputusan Yang berdasarkan Kepada informasi Yang tidak reliable Atau waktunya sudah lewat Untimely Kita verifikasi dulu Bagaimana keputusannya Apakah memang data tersebut Reliable atau tidak Contohnya reliable Misalkan Kompetitor kita Melakukan Damping Damping harga Mencetukan Kita ikut-ikut aja Damping Padahal ternyata Dengan tidak menurunkan harga pun Kita sudah untung Kemudian Mereka membuat sistem Semuanya pakai sistemnya Adalah Android Kita ikut-ikutan Tanpa kita meng-evaluasi Bahwa ternyata Bahwa ternyata Customer kita Sebetulnya tidak peduli Mau anda atau tidak Penting cepat Gunakan informasi Yang reliable Yang tidak Salah dalam mengambil Keputusan Yang memang Datanya sesuai Tidak kebanyakan Tinggal tidak bingung Ada beberapa mahasiswa Yang mau ngambil Magistrat informasi Tapi mereka Melalui jalur hopla Yang ada di web Tanya Kepada Tim kita Tim yang menerima Itu saya Paranda Pageladi Tanya Pak Kalau saya masuk MSI Kira-kira Saya bisa lulus Tepat waktu enggak Dua tahun Ya Saya bilang Tergantung kepada Kemampuan Kita kan enggak tahu Backgroundnya apa Saya dari situ informasi Pak Oh Berarti Sama kan Saya sudah sesuai Kenapa Tidak yakin Dua tahun Ya Soalnya Waktu S1 Tidak Terlalu besar IPE-nya Kamu dari Universitas mana Oh Mas dari Kudua Semantang Dia sebutkan Oh saya pikir Itu bisa lulus Tepat waktu Maksud saya ceritakan Masalah tidak lulus Di S2 Itu bukan karena Kurikulum kita Karena kesibukan Jadi saya harus tanya Pekerjanya apa Oh sekarang saya Bekerja Di Manager Tertentu Saya bilang Manager tentu Apakah ini sibuk Dalam dua tahun ke depan Apakah bisa cuti Kalau harus mengerjakan tesis Nah itu Pak Pekerja saya itu Semua Ada saya sendiri Tidak punya orang Wah ini bahaya Takutnya pas Ada yang tesis Terlalu sibuk Dia tidak ada orang Yang bisa menggantikan Risiko-risiko tersebut Saya ceritakan Saya ceritakan Dia Utama dari pengambilan Keputusan Untuk MSI Itu berdasarkan risiko Risiko tersebut Kita catat Mungkin tidak terjadi Apakah kamu ada risiko Pindah dari Tempat ke Bandung Itu ada risiko Oh tidak Tidak ada risiko Apakah risiko Dari keluarga Anak istri Misalkan Mentengkolakan anak Karena butuh uang Oh tidak dapat Saya masih single Berarti dia Risikonya kan lebih sedikit Dibandingkan dengan yang sudah berkeluarga Tapi juga tidak berarti Risikonya Tidak besar Yang belum berkeluarga Mungkin risiko lebih besar Saya ceritakan Saya ceritakan semua risiko tersebut Nah silahkan ambil keputusan Ceritakan ke dia Kalau kamu masuk ke dalam MSI MSI Unicode itu Kuatnya adalah di bidang Mengatasi risiko Karena kita Enterprise Tech Kita mengatasi Semua risiko-risiko Yang bakal mungkin terjadi Dari setelah sistem Mau diluncurkan Sampai setelah diluncurkan Resikonya pun sama Saya ceritakan pada dia Seperti itu Oke Pikirkan Apakah mau masuk atau tidak Karena kalau masalah uang Dia finansial Tidak ada masalah Cuma dia kekuatiran Percaya dirinya Dulu dia mengejarkan Tugas air 2 tahun Jadi agak kuatir Tesisnya Dia dimolor Kalau begitu Siapkan dulu Proposal Tesisnya Karena beberapa Unicode itu sudah Memperlisakan Proposal tesis Dari pertama kali masuk Unicode juga pernah dulu Mau mencoba Tapi tidak Tidak dilakukan Jadi proposal tesis Sudah diaksesnya Pada saat masuk Sehingga 1 tahun setengah Beres Ada yang seperti itu Saya pikir Ya Mahasiswa Kenal dulu lah Pada kita Kalau S3 Mungkin oke Seperti itu ya Karena mereka sudah tahu Tujuannya Kalau S3 Kadang-kadang Harus kita Kelainkan dulu Dengan kemampuan kita Evaluasi Dari kapabilitas kita Kenapa GARC disebut Kapabilitas Tujuannya Meningkatkan value Kapabilitas Arti kapabilitas Meningkatkan kapasitas Kapabilitas Jadi model GARC Itu artinya Meningkatkan kapasitas Cari yang lemah Apa yang lemah Di pusat kita Itu yang ditingkatkan Pekerja Tidak mengerti Strategi Saat Bagian Dewan Resip Paling Tinggi Membuat Suatu strategi Pas karena Bagian menengah Middle-nya Harus bisa bercerita Ini apa sih Keinginan di atas Ada penerjemahnya Ke bagian bawah Apa sih strateginya Jangan sampai Bagian operasional Komplain Pekerja yang bertambah Banyak Karena dia Tidak tahu Strateginya Persiap-siap Memasukkan bahan Sangat banyak Kata operasional Apa masukkan Gudang terlalu banyak Menemenuhi Gudang Dia tidak tahu Strategi di atasnya Strategi di atasnya Mungkin Sudah memprediksi Bahwa pada Bulan depan Itu bakal terjadi Harga yang akan Naik Ceritakan ke bawah Untuk menanggapi Bahwa pertumbuhan Harga akan Semakin besar Maka kita Siapkan barang Cukup banyak Di aset Gudang Di bahan baku Gudang Sehingga orang operasional Tidak akan marah-marah Setiap hari Harus menanggapkan barang Dulu cuma seminggu sekali Sekarang setiap hari Ceritakan Supaya mereka mengerti Jadi intinya komunikasi Komunikasi Ceritakan ke bawahan Rapat Rapat-rapat Rapat rutin Rapat yang Sifatnya ad hoc Kalau dibutuhkan Tidak jelas Siapa yang bertanggung jawab Dalam proyek Tidak dikasih SK Kalau disuruh tugas Tidak diketok palu Siapa sih Pemegang Tanggung jawabnya siapa Banyak yang mau Namanya masuk Tapi gak mau tanggung jawab Banyak yang mau Mimpin proyek Tapi gak mau tanggung jawab Tanggung jawab Tentunya ada reward Jadi kepala proyek Rewardnya apa Tanggung jawabnya apa Jangan melewati Tanggung jawab Yang di luar dari jobsnya Jadi jangan sampai melebihi Jangan juga sampai kekurangan Tentukan Yang tepat Kadang-kadang ini jadi masalah Karena kalau tanggung jawabnya Serba dikerjakan Serampangan Nanti pas ada masalah Siapa mau tanggung jawab Dia kerjakan juga Membantu tim yang ini Membantu tim yang ini Mungkin dia bisa Tapi setanggung jawab Gak bisa Karena tim saya Sudah tidak ada pekerjaan Sudah bantu Membantu mengirimkan Barang Padahal saya bukan Dibidikan mengirimkan barang Karena saya sudah selesai Saya bantu membuat Program Jangan Kerjakan sesuai dengan Tanggung jawabnya Supaya kalau ada masalah Dia yang jelas Ini program siapa yang buat Oh dulu kita minta bantuan dia Dia kan bukan orang bagian Programming Kenapa disuruh minta bantuan Ya karena dia bisa Padahal dia kerjanya di bidang Data entry Itu bukan yang dia jago Kita minta Oh kalau begitu Ganti Ganti Responsibilitasnya Jadikan dia seorang Kepala atau bagian Dari tim programming Jangan dia Orang data entry Disuruh masuk ke Tim programming Karena dia jago Memprogram Ganti tugasnya Perjelas Dia dikasih reward Berapa kalau dia masuk Kepada tim programming Karena kalau ada Satu masalah Error yang tidak kita inginkan Resiko yang kita tidak inginkan Siapa tanggung jawabnya Pandor juga Siapa Pandornya Kalau ada masalah Nah ini Kadang-kadang kita lupa Mengapa lupa Sekali lagi Karena sudah terbiasa Mengolah perusahaan Sudah merasa Ya kalau kita seperti Bawa mobil Sudah hafal lah Itu mau ke kiri Mau kanan Tubuh kita sudah hafal Tapi hati-hati Kadang-kadang Yang namanya jalan Juga berubah Yang namanya rambu Mungkin salah kelihat Tetap saja harus kita Berhati-hati Kalau disini tadi Istilahnya decent Decent itu berarti Kita berhati-hati Mencermati Keadaan-keadaan Yang mungkin berubah Tanpa kita sadari Mereka juga dapatkan Bahwa tidak ada link Antara budget Sama strategi Strategi kebesaran Budgetnya gak ada Ingin semua dilakukan Gak ada budget Ya macam-macam lah Mereka memintukan Bahwa ini hasil dari Mereka mengevaluasi Perusahaan-perusaha Yang sudah tua Ternyata ada masalah Seperti ini Kalau perusahaan muda Mengalami hal seperti ini Berarti sakit perusahaannya Karena bahasa muda Sudah punya masalah Seperti ini Tidak ada link Antara resiko Dan strategi Karena resiko Gak ingin dibahas Resiko Tidak dialamatkan Untuk mengelola Resiko Ya resiko Tapi tidak dijadikan Sebagai feedback Gak pernah dibahas Nah ini Tujuannya harus Komunikasi Rapatkan Tanya kepada Bawang kita Ngerti gak Kalau saya membuat soal Kadang-kadang Saya suka tanya Soal UTS yang saya buat Mengerti tidak Apakah kurang jelas Nanti ada yang whatsapp Pak kurang jelas Saya jelaskan lagi Cara menjawabnya Seperti apa Kita Jangan sampai Memberikan tugas Yang terlalu tinggi Tahapannya Jelas belum Oh belum jelas Bisa gak Gak bisa pak Kapasitas kita Cuma sedikit Gak bisa mengejar Oh Tambah Tambah orang Misalnya ditambahkan Seperti Yang namanya Government Itu ya Seperti ini Ada yang mudah kan Sampai disini Jadi Setelah Lulus mata kuliah ini Gak apa-apa Nilai Nilai Akhirnya dapat B Tapi jadi C ya Gak apa-apa Gak apa-apa Nilainya C Gamer jangan B lah Kira-kira Tapi jadi Seyo Jadi seyo Masih 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 ada yang Jadi seyo Tahun 2009 Saya ngajar Sekarang Jadi seyo Usianya muda Jangan tunggu Sampai usia tua Zaman sekarang Yang nama saya Itu muda-muda Mengapa? Karena dia bisa Mencermati perubahan Yang sudah tua Tidak mau belajar lagi Ya kalau sudah Seusia saya Saya harus memasakkan diri Supaya saya mau belajar lagi Kalau tidak Itu perubahan Itu kadang-kadang Tidak terlihat Perubahan Dari budaya Mengejakan Dulu mengejakan Tempat waktu Sekarang tidak Dulu suka mengkoreksi Sekarang gak pernah dikoreksi Dulu suka cekan Dicek secara detail Sekarang tidak Dulu orang Mendaftar ke bank Itu kalau Saya mengirim uang Dari Mana ya Dari Indonesia Ke Inggris Gampang sekali Tapi kalau saya Kirim uang dari Inggris Ke Indonesia Agak susah Ditanya Kamu pekerjaannya apa Dari mana sumber Penghasil itu Panjang sekali Jadi Customer due dirijennya Panjang Mencermati ini Uang dari mana Tapi kalau saya kirim Dari Indonesia ke Inggris Gampang Gak susah Tapi kalau kebalikannya Itu berat Kirim dari luar Dan ke Indonesia Itu lebih berat Harus tanya dulu Pekerjaannya apa Di mana pekerjaannya Uang dari mana Kirim kepada siapa Mereka takut Diajikan sebagai Dana untuk teroris Atau Untuk dana yang kriminal Pencucian uang Padahal kirim ke saudara sendiri Agak susah Maka kita Kita Tapi kalau sekarang Bukan ada Paypal Paypal gak pernah nanya Kemana Ada beberapa jalur elektronik Mengirikan data Gak pernah nanya Ini ilustrasikan Bahwa Yang namanya Kontrol itu Adalah Melakukan Terjadi Api itu Secara Tidak dapat Dialahkan Tapi harus Diatasi Dengan segera Mungkin Jadi kita Pasang Alat pembatang Kebakaran Dari sisi C Dari sisi R Nah Jangan dekatkan Dengan bahan-bahan Yang mudah Terbakar Jangan cari-cari Risiko Jangan menimbulkan Risiko itu muncul Kadang-kadang kita Malah sering menimbulkan Risiko muncul Membuat sistem Tidak dikoreksi Tidak dianalisis Value dari permintaan Pembuat sistem apa Pokoknya Publish Sudah selesai Kita kirimkan Kita gak cek Angecek lagi Kalau perlu double check Ternyata orang akan Komplian Karena yang kita buat Tidak selesai dengan permintaan Tidak selesai dengan Service level agreement SLA-nya Compliance Patuhi Semua Yang bisa menyebabkan Terjadi ini Caranya bagaimana Compliance yang paling gampang Adalah melatih Jangan sampai Orang yang ceroboh Menyebabkan api Jangan orang yang suka Merokok Jangan ada kesambahan Yang mudah terbakar oleh rokok Jauh-jauhkan Membujuk setiap orang itu Melakukan perilaku Etik Yang sesuai Supaya jangan melanggar hukum Karena komplain itu kan Tidak boleh melanggar hukum Berarti perilakunya Harus sesuai Jangan setiap Dia sengaja Dia jadi fraudulent Fraudulent Orang yang membuat fraud Tidak sengaja Semua variable Yang dilakukan Dengan cara perhitungan Tidak boleh Disa langsung Disa langsung Jadi fraud Saya pernah ceritakan Variable tersebut Tidak boleh dilakukan Bukan jadi fraud Ini gambarnya Ini gambar bagus Kalau bisa Situ tersebut Menjadi suatu knowledge Orang mengerti Mengapa dia melakukan itu Mengapa Strategiknya seperti itu Mengapa Mengapanya menjadi Yang namanya 0 itu kan Pengetahuan Tau sama tau Mengapa Mengapa tidak datang Ada alasan Mengapa Sistem tersebut Menjadi silo Oh berarti Sistem tersebut Bagus tapi Tidak bisa disaring Jadi kan sistem ini Dapat disaring Dengan mudah Pengatuan-pengatuan tersebut Mengatasi Semua yang jadi disini Sifatnya proaktif Tapi kelemahan proaktif Kita harus menyiapkan Aset yang lebih dahulu Sebelum kejadian Risiko Proaktif Kalau Reaktif Setelah kejadian Kita baru mencari Aset yang bisa membantu Ini berbahaya Kalau kita tidak punya Kontengensi plan Kontengensi plan Mau menyelesaikan tesis Tiba-tiba Dipecat Uang dibayar oleh perusahaan Bagaimana bisa menyelesaikan tesis Uang tidak ada Pilih kontengensi plan Jika tidak ini Maka ini Maka selurusan dari MSC Nanti tidak akan langsung Give up Tidak akan putus asa Karena setiap Target satu Pasti ada target kedua Setidaknya Minimal At least Apa Ternyata Ternyata Tidak selesai Oke berarti saya harus jualan Pokoknya T MSC harus beres Walaupun Perusahaan memecat saya Ini kejadian nyata Waktu saat COVID Ada yang dipecat Memang dia Berhenti sebentar Buat mencari pekerjaan Tetapi tesisnya beres Kelamaan proaktif Seperti itu Menyiapkan aset Darurat Sebelum kejadian Untuk proaktif Menyediakan payung Sebelum hujan Hujannya belum tentu Tapi sudah disiapkan payung Berarti kita menyiapkan Aset terlebih dahulu Sebelum ada hujan Proaktif Tapi kalau reaktif Pas saat ada hujan Beli payung Pilih yang mana Saat hujan beli payung Atau sebelum hujan Nyiapkan payung dulu Dua-duanya tidak salah Bergantung dari kemampuan Kapasitas dari perusahaan Mau yang mana Beli payung pada saat hujan Atau Sudah siap payung sebelum hujan Ya kalau hujan Uang Gak masalah kali ya Gak masalah Ini proaktif Setiap perusahaan punya Ciri khas Punya risk appetite sendiri Mau proaktif Mau tempat reaktif Sudah menyewa Lima orang programmer Pada belum ada proyeknya Sudah langsung Menyekolahkan lima orang programmer Untuk mengikut sertifikasi Padahal belum ada tendernya Proaktif Pas ada tender Dia sudah siap Karena kalau dia langsung Mencari orang yang sudah punya sertifikasi Mahal Lebih dia merekrut orang yang belum punya sertifikasi Disekolahkan Sampai punya sertifikasi Lebih murah Dibandingkan langsung merekrut orang yang sudah punya Sertifikasi Proaktif Ini contohnya Beli server Cloud Padahal data dia belum dibedakan Mana data cepat Mana data lambat Mana data yang scalable Mana data yang non-scalable Scalable itu berarti Kalau datanya bertambah banyak Kecepatannya tidak boleh berubah Namanya scalable Jadi kalau di dalam cloud itu ada dua Data scalable Sama data non-scalable Kalau di server Semuanya non-scalable Jadi Semakin banyak yang menggunakan Semakin lambat Itu server Tapi kalau di cloud tidak Semakin banyak yang menggunakan Kalau dia masuk kepada zonenya yang scalable Di kecepatan sama Sudah gunakan cloud Padahal belum membutuhkan yang scalable data Jadi kalau kita memigrasi dari server ke cloud Itu kita pisahkan Mana data yang scalable Mana data yang non-scalable Si servernya harus langsung otomatis Memisah-misahkan datanya kemana Sekarang ada pekerjaan baru Namanya cloud manager Pekerjaan seperti itu Ini ide bagusnya Beberapa komponen yang sudah mempergunakan Beberapa framework yang sudah Menggunakan ide dari GRC Itu ada Sabat Oslag COVID Itu sebetulnya Merupakan kerangka-kerangka kerja Yang sudah memasukkan Prisip GRC Anti-money laundry PPD private data And electronic data DL-Gilgraham-Lisby X Ini semua mempergunakan dasar Kerangka kerja Supaya kita Dapat mengulangi GRC Ini mungkin saya lewat sedikit Kalau toolnya COVID sudah Nanti sudah diceritakan Mungkin di bermata kuliah Sabat Oslag tahun 2002 ITIL ITIL library Ini tool dari G Tool dari R Biasanya kosong Kosong ISO 30.000 Yang minggu lalu Eh apa yang sebelum Kelebaran Itu kos ISO 30.000 Yang dijadikan Standard Nasional Indonesia SNI 385 Kemudian kompliant Biasanya pakai dua Kalau tidak pakai BASEL Untuk sistem perbankan Gunakan PGM Total Quality Management Ini tool toolnya Status kalau Di seluruh dunia Kebanyakan GAS ini lemah Ada silo Berarti data tidak bisa Disharing Regulasi Terlalu cepat Meningkat Mengganggu perusahaan Terlalu komplek Terjadi fraud Integrasinya lemah Rentan Tidak fleksibel Terhadap perubahan Kinerja kurang Informasi Banyak yang terbuang Sebuah daya Banyak yang tidak terpakai Tidak transparan Lack visibility Biaya terlalu besar Ini Kejadian Setelah demonitoring Yang sedutnya Seperti ini Pasti masalahnya sama Mengapa Kalau mereka bertubuh besar Mereka lupa Mengevaluasi Ini sudah saya ceritakan Minggu lalu Minggu pertama Sudah dijadikan tugas Seperti ini saya lewat Nah Ini ada yang bercerita Dari Asosiasi Computer of Language Jadi mereka Sistem kecerdasan Buatan Untuk proses Pelayanan Dan bahasa Jadi GSS software Yang menjadi Fundamentalnya Adalah Mengembangkan Dan memampukan Supaya Kita mengerjakan Identifikasi Risksnya Tercapai Dia memampukan Supaya kita bisa Identifikasi Risikonya Apa sih Serta kita Melakukan Identifikasi risiko Untuk mencapai target Tujuan Dan memikirkan Beberapa cara Untuk mengontrol risiko Risiko Yang tidak terpikirkan Sering Karena bangsa kita Bukan bangsa Yang memikirkan risiko Ah terserah nantilah Kuma angke Orang Sundar bilang ya Kita tidak pernah berpikir Terlalu jauh Jangan terlalu pusinglah Hari esok ya hari esok Masalah hari ini Masalah hari ini Kalau di situ Tidak bisa Ideologi tersebut Di situ tidak bisa Kita harus pikirkan Risiko yang mungkin Dan kalau terjadi Bagaimana kontrolnya Server mati Tidak bisa kita bilang Kepada pelanggan kita Mohon maaf Server mati Tidak bisa dilakukan transaksi Akta yang mati Tidak bisa memberikan uang Mengeluarkan uang Tidak bisa Orang akan berganti Langsung kepada Kompetitornya Tidak bisa seperti itu Ini disadari oleh Beberapa bank Waktu tahun 2009 Bahwa Beberapa ATM Kecepatannya Sudah harus diganti Dari 5 prosesor Mereka menggunakan Sekarang 12 prosesor Di dalamnya 12 MW Menggunakan Antena Sudah tidak bisa lagi Pake antena Yang bentuknya Piringan Q-band Karena piringan Q-band Itu banyak sekali Terganggu Kalau di Unicom Lihat beberapa pohon dipotong Itu yang minta potong Adalah ATM Karena sinanya Sudah terganggu Oleh pohon-pohon Sudah tidak lagi Bagus menggunakan Seperti itu Menggunakan antena Cukup tinggi Antena yang tidak Menggunakan Q-band Itu risiko-risiko Yang mungkin Terjadi Dengan sampai Ini namanya DUN SETING Menurut mereka Intif pertama Mengintifikan risiko Kemudian Selesaikan Kontrol risikonya Sedangkan seperti itu Ini program-program Yang sudah Dijual secara Komensial Misalkan ada SAC SAC ini buatan Jerman Isinya Sudah ada Antifraud Ini ada program Yang dibuat oleh ACL Asociasi Computer Language Paket Ini cukup mahal Dulu di kampung saya Di luar negeri Ada ACL Seperti ini Kalau di Bandung Agak berat Kita beli yang ini Ini sudah ada Complain Monitoring Dashboard Reporting Data Analitik Ada juga Matrix Stream GRC Platform Ini bisa diambil Menggunakan Program Java Tapi beberapa Fitur harus bayar Menggunakan Program Java Jadi bukannya Pakai web Kalau SAP Bukannya Pakai program dia Setiap operasi Dari dia Beberapa Teknologi Yang sudah digunakan Ini Beberapa Member Dari OCG Teknologi Ada McAfee Enes Young Deloitte Dell Mereka semua Para pencipta program Yang menggunakan Prinsip GRC Ini beberapa Angkota dari tim Teknologinya OCG Ini pakar-pakar Para pakar-pakar Teknologi di OCG Pakar-pakar ini SAP Sun Matrix Stream Microsoft Ini merupakan pakar-pakar Yang kumpul Memberikan suatu software Yang tadi Ada yang membuat software Ada juga yang sebagai penasihat Contoh realnya Ini sebagai penutup Ini adalah contoh Bagaimana kita Menggunakan GRC Di bidang Yang bukan IT Bagaimana Secara fundamental Kita mengatakan Apa sih Yang menjadi value Apa yang menjadi sasaran Ingin diperoleh perusahaan Apakah uang Apakah return of investment Apakah mendapat Market cukup luas GRC memberikan solusi Secara praktis Apa sih Dengan cara mendekati Dengan kita setahu Apa sih Yang menjadi value Apa sih Yang bisa mempercepat Kita mempunyai Value tersebut Kalau misalkan Ingin mendapatkan Customer banyak Berarti pendekatannya apa Apakah promosi Kalau ingin mendekatkan Customer banyak anak muda Mungkin bentuk Informasinya Apa saja Apa yang menjadi Penggerak Atau pembahan cepat Dari value tersebut Atau juga kadang-kadang Yang kebalikannya Yang menjadi penghambat Inhibitor atau destroynya Kita membuat sistem Dan tersebut Tidak ada yang mempakai Apa Apa karena Tingkat dari Dari sistem terlalu tinggi Apa kita pelajari Di sini Kemudian kita harus Memahami Apa pengganggunya Nanti kita jadikan Suatu pengetahuan Yang menjadi peluang Yang apa Keuntungannya apa Contohnya ini ada Di perusahaan Minyak Perusahaan gas Oil and gas Mereka ingin melihat Value dari perusahaan Minyak itu adalah Inventory Kilang Kilang minyak Revenery Ya proses untuk Melakukan Proses pemurnian Jadi dari Mulai pengambil Sampai memurnikan Pemipaan Ini merupakan Aset-aset penting Bagi mereka Kalau pemipaannya Baik Sesampaikan dengan baik Kalau proses Pemurniannya baik Sampai jadi Minyak yang sesuai Bagaimana Manajemen Yang dilakukan Oleh para pakar Bagaimana kita Mengelola para pakar Ini bisa membantu Kita konsultan Bagian yang Melindungi dari Kebakaran Para ahli berkumpul Dalam menjemah Expertise Bagaimana layanan Dari pom bensin Bagaimana proses Dari Proses untuk Menyimpan Menyimpan ini Di dalam Tangki bawah tanah Misalkan Ini semua value Jika ada Satu masalah Maka value ini Bisa berkurang Misalkan Tidak bisa menyimpan Karena ada masalah Dari Pompa yang rusak Akan menjadi masalah Tapi kalau pompa Yang baik Itu menjadi value Tambah Kita bahas disini Semua komponen-komponen Yang menjadi nilai Keuntungan Kalau ini cepat Menguntungkan Kalau ini murah Tidak menguntungkan Dari sana Kita lihat Bagaimana kita Memancingkan Antara value Dengan Risiko Risikonya bagaimana Ya kalau Disini Tentunya dengan 90% dari sumber daya Kita harus Memperoleh Kita harus memperoleh Memperoleh Keuntungan Dari sisi Apa Kalau kita Dengan Kita mencermati Risiko Adalah 90% Kita tahu Semua risiko Maka kita harus Jangan sampai Kita harus Malah menambah Uang di bidang ini Jadi kata Annotenya Oke Tapi jangan sampai Risiko tersebut Malah menambah Uang Jangan sampai Harusnya Kalau risikonya Semakin dikontrol Makanya Semakin untung Risiko Disini Diatasi Semakin untung Jadi kita Menintegrasikan 90-92% Value Maka harus terbukti Bahwa hasilnya Lebih baik Jangan sampai Malah kebalikannya Jadi kalau kita Meluangkan risiko Memperhatikan Secara Tadi apa Secara proaktif Nambah-nambah aset Yang belum tentu digunakan Maka tentunya Jangan sampai Bertambah Keuntungannya Jangan sampai Setelah Dilakukan Penambahan aset Malah merugikan Ini contohnya Dari value Jadi namanya Proaktif tersebut Harus hati-hati Jangan sampai Kita membeli payung Malah merugikan Ini contoh Pada Asis sama ya Jadi disini Masih pada Oil and gas Berarti value tersebut Yang pertama Yang harus kita jaga Jangan sampai Menjadi pemborosan Adalah manajemen Inventory Jangan sampai Pada saat Mau dimasukkan Kepada Tempat penyimpanan Minyak dan gas Tersebut Tidak sesuai Dengan waktunya Atau tidak bisa masuk Karena lagi Kondisinya Menunggu Jangan sampai Dari puluh sampai hilir Jangan sampai Ada penundaan waktu Bagaimana manajemen Dan royalti Ini semua Kita harus perihara Ini yang kita kontrol Di risiko tadi Ini yang kita kontrol Setelah itu Kita menemukan Apa sih Kiat-kiatnya Kiat-kiatnya pertama Nah apa Ini bahasa Dari orang Bagian Minyak Bagian minyak Kita lakukan seperti ini Mencari lahan yang baik Menesplorasi Mendevelop Dan memanajemen Dari kilang Setelah kita tahu Risiko Tahu cara kontrolnya Berarti Cara untuk Meng-comply-nya Supaya Lebih baik Ya ini Yang harus kita kembangkan Adalah ini Mungkin ini Kalau tidak susah Kita loncat Ke yang pendidikan Coba Pertama harga komoditi Meningkat Ada politik Berubah regulasi Ada kebakaran Ada pencemaran Ada kebocoran Ada gas yang keluar Di tempat yang Tidak kita kontrol Ini menambah risikonya Mungkin ini GRC yang Diterapkan dengan kita Memulai risiko Dan cara Mana risiko yang paling bahaya Mana yang kurang baik Ini risiko yang paling bahaya Semoga disebut dengan killer Killer risk Ini yang paling bahaya Kalau pada PLN Yang menjadi value Pertama asset Asset harus kita perlihara Karena ini merupakan value Yang kedua manusia Manusia harus kita latih Jangan sampai Terjadi human error Suku cadang Siti pembayaran Mengontrol lingkungan Jangan sampai disini Merusak lingkungan Jadi ada tuntutan Selalu lingkungan Ada tiga lembar Untuk pengatasi Atau untuk Kersetujuan mengenai lingkungan Dan kehandalan Mungkin dengan umur Alat Akan mengakibatkan Sering gagal Mungkin dengan Umur alat Akan menjadikan Atau dengan kualitas yang buruk Dari suka cadang Ini menjadi Kaliannya berkurang Ini value-value yang dijaga Atau sering disebut Dengan norma Norma yang dijaga Opsi normatifnya Atau value-nya apa Ini kalau terganggu Dibiarkan rugi Tapi kalau dipelihara Akan menguntungkan Tidak memikirkan Antara umur Dari alat Tidak memikirkan Antara kualitas Dari alat Ini tentunya Akan mengganggu Tapi kalau dipikirkan Jadi value Banyak Orang yang tipenya Hyper Membeli sepatu Dengan harga mahal 600-700 Itu sering dibeli Karena dia berpikir Reliabilitasnya tinggi Akan rusak Mungkin dalam waktu Empat tahun Daripada beli Sepatu yang murah Rusaknya mungkin Suma dua bulan Dia pilih yang ini Tapi kosnya Jadi semakin tinggi Oke Kita ngambil yang ini Kita lihat risikonya Apakah ini Untung mana risiko Dengan kita memakai Yang biasa Reliabilitas Mungkin disini Nanti ada yang kerja Di bidang PLN Akan ditanya Apa yang menjadi ancaman Nilai mana yang akan terancam Oh mungkin yang terancam Itu adalah manusia Karena sudah pada umur Sudah tua Kita harus lagi merekrut Orang-orang muda Untuk diajari Oke berarti ini Kita lakukan Ini contohnya Ini adalah Jika kita melakukan 7% Untuk risiko Tentunya jangan sampai Hal-hal tersebut Disini malah Terlanggar Jangan sampai Sudah capek-capek Mengelola sumber daya Berdasarkan risiko Jangan sampai Kita mengeluarkan uang Terlalu besar Di bidang ini Jangan sampai Tujuannya Oh ini contoh Ini bukunya Belum-belum saya masukkan Ini saya masukkan Beberapa contoh Kalau ada yang senang Di bidang GRC Ya Mungkin itu jenisannya Cukup ya Ada yang menanyakan Sampai sini Kemudian saya Baca-baca di internet Tentang kebijakan Manajemen terseko Perusahaan Yang saya kaget itu Di beberapa perusahaan Terutama perusahaan besar Mereka memampang Kebijakan Manajemen terseko Di website mereka Apakah ada keuntungannya Buat perusahaan Apakah keuntungannya Seru buat Si calon Layarnya Mungkin bisa juga Supaya sekolahnya Tahu Mereka punya Peraturan Manajemen risiko Jadi Bisa sebagai Nilai jual Mereka Sudah perusahaan Yang cermat Yang decent Mengamati Sebagai Risiko-risiko Apa yang akan terjadi Jadi Mereka ingin memperlihatkan Bahwa kami mengontrol perusahaan Berbasis risiko Dengan baik Jadi akan selamat Sampai target Walaupun kondisi Di kiri kanan Berubah Itu untuk perusahaan-perusahaan Yang sudah Mengantisipasi Perubahan lingkungan Kita Naik kendaraan Ditulis Kecepatan Maksimum 40 km per jam Jika ternyata Melebihi Supir melebihi Lapor ke nomor sekian Buat apa Memberikan safety Kepada sekholder Kita mengerjakan Bisa mengerjakan Kendaraan Dari Perjalanan Dari siang Dengan malam Dengan titik perhentian Sekian-sekian Memberikan safety Jadi Memberikan trust Kepada Sekholder Bahwa mereka Kalau mengengagement Atau mereka menyewa Pusat tersebut Mereka percaya Dijual Dijamin Apa Jaminannya Assurance Mereka bisa Menggunakan Resiko Sebagai Assurance Begitu Lagi yang menanya Pertanyaan dari saya Misalkan Kalau Suatu perusahaan Ternyata Sudah 4 tahun Tidak maju-maju Perusahaan IT Tidak maju-maju Dia membuat software Terus kita ditanya Sebagai pihak eksternal Kira-kira Mengapa tidak maju Apa dulu yang kita lihat Perusahaan IT Ini Minta kita jadi konsultan Ditanya Pak Kenapa Kita sudah 4 tahun Mengajarkan proyek Selalu tepat waktu Tidak pernah melanggar Sesuai dengan Ternyata Tapi tidak pernah Mendapatkan Detain investment Yang tepat waktu Bahkan Kalau dihitung dari Naracanya Keuntungan kita Per tahun Memang tidak loss Tapi terlalu kecil Saat dibagi-bagi Dengan jumlah karyawan Itu hasilnya Tidak terlalu besar Hampir sama per tahun Seolah keuangan Panasial tidak tumbuh Orang pasiennya Combine Karena dia punya kebijakan Bahwa yang namanya Pembagian dari Modal Dari aset itu Dari keuntungan Dari profit itu Harus naik Walaupun sedikit Ini hampir sama Hampir flat Kata orang panasial Sebetulnya kenapa Apakah kita harus Ganti proyek Atau ganti Sekolah Atau kita menaikkan harga Jadi kira-kira kenapa Apa kira-kira masalah Bagi sistem Oleh Bagaimana caranya Bagaimana caranya Sistem tersebut Buat program Setepat waktu Tapi mereka tidak untung Tidak pernah melampaui Target dari waktunya Tapi tidak untung Setelah dihitung Keuntungannya Mereka bilang Apa yang mau dipersalahkan Tata kelola Atau resiko Mungkin kalau C Tidak disalahkan Karena saya kan berubah Dengan hukum Apakah G atau R Apa salahnya Yang paling gampang Disalahkan adalah R Bagaimana cara menyalahkannya Kita lihat Dari semua R itu Ada domain mana Yang pernah disentuh Perusahaan ini Risk appetite Itu bisa segini Tapi dia cuma Mau ngambil Segini Yang namanya Risk appetite Di belakangnya Pasti ada profit Kenapa dia gak profit Karena dia cuma berani Ngambil segini Yang wajar segini Kalau mau lebih Evaluasi Ternyata risk appetite Dia bisa sampai segini Ambil yang segini Asalnya mengejarkan Proyek yang biasa saja Sekarang proyek yang Internasional Antar negara Karena setelah Dievaluasi Kelayakannya Dia sanggup Tapi dia tidak Lupa mengevaluasi Bahwa Risk appetite Dia sudah melebar Orang-orangnya Sudah bertambah pintar Sudah bisa mengejarkan Proyek yang lebih mahal Sistemnya sudah bagus Ticketancy sudah bagus Management sudah bagus Tapi perusahaannya Lupa untuk Evaluasi Oh seperti itu Perusahaan saya Sudah dewasa Sudah maturity Sudah maturitas Tapi pengelolahnya Lupa Kalau kita sudah dewasa Merasa mengejarkan Pekerjaan yang Itu sajalah Karena secara garanti Pasti sukses Tapi secara value Orang bisnis gak mau terima Orang bisnis bilang Coba evaluasi Sanggup gak mengejarkan Yang segini Wah khawatir Tapi gak perlu khawatir Kalau sudah ada Risiko analisi yang sudah dikerjakan Bertambah perusahaannya Dia coba Menggunakan Pekerjaannya Antanasional Mulai tender program-program Internasional Berhasil Nah itu yang saya Sampaikan kepada mereka Setelah evaluasi Risk appetite Sebetulnya sudah tinggi Programnya sudah Bersertifikat Sudah jago Buat program Kecepatan bisa dikejar Sebetulnya ini sudah Bukan lagi anak-anak Sudah dewasa Nah kalau sudah dewasa Sangguplah sekarang Mengambil proyek yang sudah dewasa Wah gimana Kami belum punya pengalaman Ya Untuk kesananya Mungkin ada Chain management Ada visibility study Analisis secara bertahap Simulasi Sampaikan Tapi menurut hasil kapasitas Kata kapasitas model ini Sudah siap Karena dari semua Yang tadi Bolong-bolongnya Sudah sedikit Hampir semua sudah teramati Dari gambar yang cincin tadi Sudah semua teramati Tinggal kita Mengeksekusinya Mengimplementasinya Nah itu contohnya Kita kalau ingin Mengembangkan Menginovasi Seperti itu Saya belum bagikan Absun dari tadi ya Kerasikan Ada yang menanyakan lagi Sampai sini Oh ini Melukuran tanah tangan Menjadi tanah tangan Mengapa mereka tidak berani Karena mereka Mencari aman Mencari aman Mencari aman Ini sudah pasti Untung sekian Tapi mereka Tidak berani Ambil yang lebih tinggi Karena mereka tidak Evaluasi diri Coba evaluasi Sebetulnya mahasiswa Sekarang Bisa menerima Masjid internasional Mengapa? Dua seorangnya sudah Dipakai slide internasional Bahasa Inggris Sudah jadi masalah Ya tinggal urus saja masalahnya Daripada kita Ada para Gabunglah dengan Masjid internasional Jadi paling berbahasa Inggris Seperti itu ya Contohnya ya Kita juga sama Setelah kita S2 lulus Kita lupa mengevaluasi diri Sebenarnya saya mampu Tidak jadi seo ya? Ah sudah Yang aman itu Jadi karyawan abadi Tunggu sampai karir dikasih Sampai pimpinan kita Ikuti jangka yang sudah ada Kita tidak evaluasi Bahwa setelah kita Menguasai ilmu MSI Kita sebenarnya bisa jadi Minimal kepala cabang Minimal kita bisa jadi Direkturnya Minimal kita bisa punya Perusahaan sendiri Tapi kita nampak evaluasi Lupa Hampir itu merupakan Budaya yang ada Di seluruh Asia Itu lupa mengevaluasi Bahwa dia sudah bertambah Sudah mature Itu yang lebih tinggi Itu yang ceritakan Sama COVID-19 Sebetulnya Masalahnya Mudah untuk mengevaluasi Tetapi Percaya tidak Kalau yang mengevaluasi itu benar Tentunya setelah evaluasi Tidak boleh langsung Harus ada simulasi Cari manjaman yang bagus Sudah kelayakan Supaya jangan loncatnya terlalu tinggi Kita ikut dulu proyek-proyek yang Dengan magang Dengan perusahaan yang cukup besar Kita ikut dengan beberapa profesional Biasanya kalau perusahaan yang baik Dia akan memagangkan Menginternasifkan kita Ke perusahaan yang lebih tinggi Supaya kita bisa belajar Sehingga pas kembali ke perusahaan kita Kita bisa mengajarkan perusahaan yang lebih tinggi Ada proses pembelajaran Ada postering Postering itu adalah proses pembelajaran Pembelajaran penunasan Temu-temu generasi baru Ada posteringnya Jadi kita dimagangkan di mana Internasif Kita dilatih di mana Setelah itu kembali jadi jago Kalau ada perusahaan yang tidak melakukan hal itu Pasti perusahaan yang sakit Tidak mau menyekolahkan Tidak mau mendidik Tidak mau melatih ke Yang profit lebih tinggi Berarti ada yang salah Terima kasih Tidak mau melatih ke perusahaan yang lebih tinggi Kemarin tugas sudah sampai ke Excel yang manajemen risiko Jadi materinya cuma yang minggu lalu sama sekarang Tidak usah baca lagi dari nol ya Cukup yang minggu lalu Yang pertemuan ke enam Dan pertemuan ke tujuh Itu soalnya Jadi S2 Jangan sampai Menurut saya Jangan sampai Belajar terlalu banyak Nomanya sempit Tapi lebih dalam Sebaiknya online ya Saya lebih suka online Jadi kerjakan Saya nanti tipenya adalah Kerjakan dalam waktu Satu hari Jadi waktunya Mungkin masih muda-muda bisa mengerjakan Tapi saya tidak ingin mengerjakan secara cepat-cepat Buru-buru Tidak Jadi saya kasih waktu mungkin dua hari Kerjakan Baca sebentar Koreksi lagi Seperti itu S2 sudah bukan lagi Membuat gambar langsung jadi Harus kesa dulu Background dulu Percepat Pertajam Sampai jadi Seperti itu ya Jadi waktunya kenapa lama Tapi kalau saya kasih waktu lama Jangan kerjakan pas di jam terakhir Jangan Percuma aja Percuma itu S1 Membuat tesis Sama seperti orang menggambar Rukisan natural Jadi pertama Kalau lihat Rukisan natural Background dulu Kemudian latar Sampai akhirnya detail Itu adalah tesis Tapi kalau kita langsung jadi gambar Itu bukan tesis Check and re-check lagi Apa yang kurang Perbaik Klik koreksi Sampai menjadi baik Jadi kalau tesis bukan Dibimbing Tapi dia memimbing dirinya sendiri Ini salah apa sih Koreksi lagi Bagaimana menciptakan Bahwa kita menjadi Pembimbing bagi diri Ini salahnya apa Ini salahnya apa Boleh langsung keluar Selesai Pertemuannya Langsung pulang Pembimbing bagi diri Pembimbing bagi diri Pembimbing bagi diri Pembimbing bagi diri